Pemirsa yang berbahagia Kata dalam bahasa Arab atau yang disebut dengan Al-Wazan Di sana kita menyebutkan ada nambab Nambab perubahan atau pola dalam kata Yang kemarin kita rumuskan dengan Fathudham Min Kemudian Fathu Kasrin Kemudian Fathatani Kemudian pola berikutnya Yang keempat Kasrufathin Kasrufathin Dhamudham Min Kasratani Kasrufathin Dhamudham Min Kasratani Ada enam pola Fathudham Min Fathu Kasrin Fathatani Kasrufathin Dhamudham Min Kasratani Semoga masih ingat Pola ini Enam ini adalah Simbol dari harokat Yang mewakili dua fiil Pertama fiil madinya Dan yang kedua fiil Mudoreknya Kita tulis Bentuk pola fiil secara umum Fa'ala Yafung Lu Baik Masing-masing ini adalah Simbol dari harokat Untuk Ain fiilnya Harokat untuk Ain fiil Harokat untuk huruf yang tengah Demikian pula di fiil mudorek Untuk ain fiilnya Karena harokat untuk fa'fiil Huruf yang pertama Dan huruf yang terakhir Itu sifatnya konstan Sementara harokat untuk ain Sifatnya berubah Mengikuti pola Yang disana ada enam Bab Atau enam bentuk Ketika kita menggunakan Pola Fathu Dhammin Atau kata yang mengikuti Pola Fathu Dhammin Maka Fa'ala berharokat Fa'ala Ainnya berharokat Fathah Ainnya berharokat Fathah Kemudian mudoreknya berharokat Dhamma Di posisi ain Yaf Olu Untuk harokat Fathah Diva Konstan Lam Juga konstan Demikian pula untuk Fiil mudorek Yaf'ulu Yafnya konstan Lu nya nanti mengikuti Dibahas dalam ilmu mahu Mengikuti Status Dari kata ini Sedangkan Ainnya Ini mengikuti Pola yang jumlahnya ada enam Nah Kemarin kita telah Membahas Tiga pola pertama Fathu Dhammin Fathu Kasrin Fathatani Berikutnya kita akan lanjutkan Tiga pola Selanjutnya Kasru Fathin Dhammu Dhammin Kasratani Baik Kita lambangkan Bab yang keempat Rumusnya Kasru Fathin Kasru Kasrah Fathin Fathah Kasrah Untuk Ain Fiil Di Fiil Madi Dan Fathah Untuk Ain Fiil Di Fiil Mudorek Mudorek Sehingga Kalau ini kita tulis Dalam bentuk baku Menjadi Fa Ila Yaf Yaf Alu Kita perhatikan Ain Fiil Di Fiil Madi Menggunakan Harakat Kasro Kasru Kemudian Ain Fiil Di Fiil Mudorek Menggunakan Harakat Fathah Kasru Fathin Apa kata Yang mengikuti Pola Kasru Fathin Ada banyak kata Yang mengikuti Pola Fathu Fathin Di antaranya Misalnya Kata Fariha Fariha Yang artinya Gembira Ain Fiil Huruf Ro yang tengah Berharakat Kasro Fiil Mudorek Yaf Ro Berharakat Ro Berharakat Fathah Kasru Fathin Kemudian Contoh yang lain Wat 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 Fiil Mudorek Contoh yang lain Contoh yang lain Misalnya Alima 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 Lamu Alima Ya Lamu Kita perhatikan Semua kata Yang kita tulis ini Polanya mengikuti Kasru Fathin Fokuskan pada Harakat huruf Tengah Ain Fiil Demikian Demikian pula Fokuskan di Film Mudorek Fokuskan di Harakat yang nomor Tiga Ain Fiilnya Fariha Ain Fiilnya Kasroh Yafrohu Ain Fiilnya Fathah Fariha Yafrohu Wati'ah Ain Fiilnya Kasroh Yata'u Ain Fiilnya Ain Fiilnya Fathah Kemudian Alima Ain Fiilnya Kasroh Ya'lamu Ain Fiilnya Fathah Mungkin ada yang bertanya Yata'u Disini Kenapa dia di huruf yang Ketiga Wanya Dimana Nah Kemarin kita sudah membahas Ini Masuk pada Bina Misal Masuk pada Bina Misal Ketika disana ada huruf Illa Di awal Di awal Kata Maka Dia mengikuti Bina Misal Dan Bina Misal Huruf Illa Itu Hilang Ketika dia Berubah menjadi Fiil Mudare Maka Aslinya Disini ada Wawu Namun Wawunya Dibuang Baik Kemudian Kita lanjutkan Pada Bab Berikutnya Dommu Dommin Bab yang Kelima Dommu Dommin Berarti Fiil Madinya Dommah Untuk Ain Fiil Fiil Mudarenya Juga Dommah Untuk Ain Fiil Kalau kita tulis Jadinya Fa'ula Yaf Olu Fa'ula Yaf Olu Apa kata yang mengikuti pola Fa'ula Yaf Olu Contohnya Kata Hasuna 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 Fiil Mudare Yaf Sunu Berbuat baik Contoh yang lain Mungkin Kru ada yang tahu Wadua Wadua Yadu'u Wadua Yau Dua'u Contoh yang lain Kita tulis Contoh yang lain Do'u'u Ya, kita perhatikan Sebagaimana sebelumnya Pola kasrafat ha Pola doma doma Juga semuanya berharap doma doma pada ain Fiilnya Hasuna yah sunu Wadu'a Yaudu'u Kemudian Semuanya Ain fiilnya berharap Doma Kemudian kita lanjutkan pada bab yang terakhir Kasratani 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 artinya dua kasro Bab yang ke enam Fiil madinya kasro Fiil mudoreknya juga kasro Sehingga kalau kita tulis Bentuk pola secara umum Berarti dia bentuknya Fa'ila Yaf Ailu Fa'ila Yaf Ailu Apa contoh kata yang mengikuti pola Kasratani Yang umum Contoh kata yang mengikuti pola kasratani Yang banyak dipakai contoh Biasanya adalah kata Hasiba Meskipun ada sebagian Ulama yang tidak setuju Bahasanya Hasiba Mengikuti Pola Kasratani Hasiba Kita bisa menebak Iyah Di sini Iyah konstan Kemudian ini Dommah Karena dia marfok Sinnya Kasro Berarti Iyah Sibu Hasiba Iyah Sibu Meskipun Dalam Al-Quran Allah SWT Menggunakannya dengan Iyah Sabu Iyah Sabu Nau Hayyinan Wahuwa Indallahi Azim Misalnya firman Allah Allah berfirman Iyah Sabu Nau Hayyinan Mereka menyangka itu ringan Itu remeh Wahuwa Indallahi Azim Padahal itu besar Di si Allah SWT Namun Orang Arab juga kadang Mengucapkannya dengan Iyah Sibu Maka Kata Iyah Sibu Terkadang digunakan untuk contoh Pola yang ke-6 Bentuk yang lain Wasiko Iyah Siku Wa Wasiko Wasiko Iyah Siku Baik Kemudian contoh yang lain Wamiko Wa Miqo Wa Miqo Wa Miqo Wa Miqo Ya Miqo Baik Kita perhatikan Semua Semua Misalnya kita ketemu Tulisan begini Ya Ya Yaf Kita tidak boleh membaca Yafruhuna Kenapa? Karena Farihah Yafruhu Itu mengikuti Pola Kasru Fathin Maka kita hanya boleh membacanya Yafruhuna Dengan paham Pola Ketika ada Satu kata Yang disitu Kita tidak tahu Harokatnya Harokat yang tengah Maka nanti kita bisa menebak Kata ini Mengikuti pola Mengikuti pola Di bab nomor berapa Ketika kita tahu Dia mengikuti pola Dom mudomin Misalnya Hasuna Yahsunu Kita langsung bisa nebak Oh dia Sinnya disini Doma Termasuk juga Misalnya dalam Penggunaan kamus Dalam penggunaan kamus Saya ingatkan Dan mungkin bisa Dilihat video Tentang cara Membuka kamus Dalam kamus Yang tebal Itu penulis Tidak mencantumkan Fi'il mudore Namun penulis Hanya mencantumkan Fi'il mudore Kemudian Fi'il mudore Nya isyarat Sebagai contoh Misalnya kita mencari Kata Kataba Disitu hanya akan ditulis Kataba Kemudian Kataba ini Mengikuti pola Nomor berapa Oh dia mengikuti Pola nomor satu Maka nanti Sambungannya Hanya ditulis demikian Nah Kataba Kemudian garis Doma Artinya Fi'il mudore Nya Itu Dia Ain fi'ilnya Berharokat Doma Kalau ditulis lengkap Jadinya bagaimana? Kalau kita tulis lengkap Jadinya Kataba Yaktubu Kok tahu kalau harokatnya Yaktubu Untuk harokat Yak Ini Konstan Yak Konstan Bu'nya Doma Karena dia Merfok Kemudian Tu'nya Mengikuti Petunjuk yang ada Di kamus Kamusnya Ngasih harokat Doma Berarti Harokat Doma Diletakkan di Ain Fi'il Atau misalnya Kita Menemukan Kata Apa misalnya Jalasa Jalasa Kita buka Kamus Menemukan kata Jalasa Nah disampingnya Nanti tidak disebutkan Fi'il mudoreknya Hanya disebutkan Kode Jalasa Mengikuti Bab berapa Dari Fathu Dombin Sampai Kasratani Oh Jalasa Mengikuti Fathu Kasrin Bab Kedua Fathu Kasrin Maka dia Akan Ngasih Kode Demikian Kita Tahu Berarti disini Fi'il mudoreknya Ain Fi'ilnya Kas Kasrah Kalau ditulis lengkap Jadinya Yaj Lisu Yaj Lamnya Ini Jalasa Ain fi'ilnya Fatha Fathu Kasrin Disini Fi'il mudoreknya Nya'in fi'ilnya Kasrah Yaj Lisu Kita Tidak Boleh Membacanya Yaj Lisu Atau Yaj Lisu Tidak Boleh Karena Dia polanya Mengikuti pola nomor dua Harus dibaca Yaj Lisu Dan ini Berlaku Untuk Semua Bina Baik Dia Fi'il Mujarrat Ataupun Apa Bina Sahih Ataupun Bina Muktal Semuanya Tercakup Dalam Enam Bab Ini Fathu Dommin Fathu Kasrin Fathatani Kasru Fathin Dommu Dommin Kasratani Demikian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Nabi Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wassalam Dommin Tercakup Sampai Kasratani 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 Terima kasih.